Istri pelaksana tugas gubernur Aceh di HRT Idawati menyerahkan rumah bantuan pemerintah Aceh untuk keluarga Tanjung Neraca, Kecamatan Manyak Payet, Kabupaten Aceh, Tamiang, Jumat 5 Juni 2020. Rumah tersebut dibangun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh untuk tahun anggaran 2020. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada Ismail dan Misnawati. Pasangan suami istri penerima bantuan. Pasangan tersebut selama ini hidup dengan 5 anak mereka. Dia mengucapkan selamat kepada pasangan suami istri itu dan berpesan agar mereka merawat dan menjaga rumah tersebut. Turut hadir pada kegiatan tersebut Bupati Aceh, Tamiang, Mursil, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Hanif, Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan Dinas Perkim Aceh, Wilayah 12 Langsa, dan Tamiang, Muzakir, Camat Manyak Payet, Mukhtar Hadi, Kepala Desa Tanjung Neraca, Asril, serta sejumlah tokoh masyarakat Kecamatan Manyak Payet. Pejabat PPTK Dinas Perkim Aceh, Wilayah 12 Langsa, dan Tamiang, Muzakir, mengatakan, untuk tahun anggaran 2020, terdapat 195 rumah bantuan yang dibangun pemerintah Aceh untuk masyarakat miskin di kabupaten itu. Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Neraca, Asril menjelaskan, untuk tahun anggaran 2020, desa yang dipimpinnya mendapat 5 unit rumah bantuan yang diperuntukkan bagi warga miskin. Sedangkan pada tahun 2019 lalu, pemerintah Aceh juga membangun 6 unit rumah bantuan untuk desa tersebut. Kami kan terima kasih berupa rumah kepada pemerintah Aceh yang telah memberikan kita bantuan semua rumah. Dari rumah dulu ya, rumah bocor, rumah yang tidak layak dipakai, sekarang ini kan sudah layak dipakai. Itulah kami, terima kasih sekali kepada pemerintah kita, Aceh. Usai dari Gampung Tanjung Neraca, dia juga menyerahkan bantuan sosial berupa kebutuhan dapur untuk warga Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, pada hari Jumat 5 Juni 2020. Bantuan sebanyak 200 paket itu terdiri dari beras, minyak goreng, telur ayam, dan gula pasir. Ini sengaja kami bawa dari provinsi sebagai bungong jaro, sebagai tanda perhatian kami di provinsi untuk warga Tamiang. Ujar dia, dihadapan warga penerima bantuan di kantor pusat pelayanan kesejahteraan sosial, Kecamatan Karangbaru. Para penerima paket bantuan ini adalah masyarakat kurang mampu, yang juga terdampak COVID-19. Sutino, 60 tahun, seorang penerima bantuan mengatakan sangat bersyukur atas sembako yang ia terima. Selain menyerahkan bantuan sosial, dia juga mensosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan COVID-19 di Kabupaten tersebut. Hadir pada kegiatan tersebut Bupati Aceh Tamiang, Mursil, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Hanif, serta sejumlah pejabat Pemkap Aceh Tamiang. Bupati Aceh Tamiang, Mursil dalam sambutannya berterima kasih kepada tim dari pemerintah Aceh, yang telah mengunjungi kebupaten tersebut. Terkait penanganan COVID-19, Mursil mengatakan, pihaknya terus berusaha secara maksimal dalam hal penerapan protokol kesehatan. Mursil juga berharap, daerah yang dipimpinnya itu dapat segera terbebas dari ancaman virus tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Hanif, mengatakan, satu-satunya cara yang harus dilakukan semua pihak adalah saling menjaga demi berjalannya penerapan protokol kesehatan COVID-19. Hanif juga mengingatkan masyarakat untuk tidak bosan-bosannya mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah, menghindari keluar rumah jika tidak perlu, sering mencuci tangan, menggunakan sabun, serta selalu menjaga cara.